Halo teman-teman jumpa lagi di channel masa disukianto.com kali ini saya akan mengulas sebuah customer lagi untuk ponsel kalian Realme 3 Pro yang kita tidak menyangka kalau Evercross mempunyai UI yang keren seperti ini full color untuk lebih jelasnya langsung kita simak di depan kita sudah ada force 4 dari v smart life 4 ya teman-teman ini sudah berhasil di porting untuk Realme 3 Pro kita lanjut lihat about phone disini ada tulisan 4 Joy 4 ya teman-teman kayak seperti Blacksack aja Joy nah untuk versinya versi 4 kamennya sendiri masih 2021 Oke itu untuk about phone atau ROM yang kita bahas kali ini kita lanjut untuk display untuk display layar beranda seperti ini ini ada widget yang sudah langsung default disertakan disini otomatis berganti Widget nya kemudian untuk tampilan quick setting kontrol senternya seperti ini ada bahkan tengah ada notifikasi bunyi untuk notifikasinya juga seperti itu ya teman-teman kemudian untuk selanjutnya yaitu wallpaper stok ya di wallpaper stok stok disertakan banyak sekali dan full color seperti ini keren keren pokoknya kalian bisa menambahnya lagi mengaplikasikan tema atau mengunduh wallpaper lainnya di tema bawaan tentu saja selain itu ada juga font dan lainnya kalian bisa nanti mendownload dan menambahkannya untuk ponsel ini pokoknya keren banget ya Rom ini itu tadi pembahasan kita mengenai display nah untuk selanjutnya kita bahas untuk user experience atau pengalaman pengguna jika nanti menggunakan ROM ini tentunya kita lihat dulu untuk segi keamanan layar atau keamanan pada ponsel itu sendiri untuk itu langsung kita lihat saja pada bagian setting oke untuk keamanan ponsel sendiri disini juga sudah dilengkapi keamanan jika kalian misalnya mengganti kartu sim maka dia akan terkunci nah tentunya kalian harus mengaktifkan dulu kemudian untuk keamanan layar juga seperti biasa fingerprint kemudian face unlock dan juga polar dan lain sebagainya kemudian dari segi hal fitur sendiri rom ini mempunyai fitur yaitu v-smart di dalam v-smart kalian bisa lihat ada isi transfer v-smart info yang mungkin kalian berguna jika maksudkannya lalu ada remote yang tentunya disini kayaknya tidak mendukung untuk realme 3 pro karena tidak ada IR kameranya stok seperti ini dia tidak bisa membuka hasil jepretan atau hasil foto ataupun video yang sudah kita ambil apakah belum mengaktifkan galeri kita cari dulu untuk galeri ya oke ini galeri kita aktifkan dulu oke setelah kita aktifkan padahal hasil fotonya kita dapat tapi tidak bisa membuka kita cek lagi apakah sudah tidak bisa membuka langsung foto hasil foto malah tidak bisa ya teman-teman ini teringat seperti realme c25 oke di sini kalau kalian pengen kamera lain kalian bisa menyesal Gcam seperti ini Gcam ini lengkap dengan mode malam juga Gcam 8.4 dari BKK linknya di bawah deskripsi nah ini yang seperti saya katakan tadi remote karena tidak ada IR kode ya jadi eh maksudnya tidak ada infra merah jadi saya rasa tidak akan bisa yang selanjutnya ada game mode disini kalau kalian nanti untuk bermain game kalian bisa menggunakan game mode seperti ini jika nanti kalian baru menginstal ROM ini kok tidak ada game mode maka kalian perlu mengaktifkannya kalian pilih disini Oh tidak ya teman-teman ini widget ya tunggu nah seperti ini ada update seperti ini kalian cari saja aktifkan disini aplikasi stok atau aplikasi bawaan yang harus kalian download misalnya seperti game mode tadi lalu galeri dan lain-lain kalian tinggal download saja yang selanjutnya di ROM ini kalian tidak perlu root Megis lagi karena sudah bawaan sudah disertakan Megis root jadi kalian tidak perlu root lagi ponsel kalian jika menggunakan force ini yang selanjutnya adalah ROM ini mendukung otak atau pembaruan sistem yang bisa kalian gunakan tentunya disini ini sebenarnya saya saya belum mencoba juga untuk mendownload full lalu menginstal pembaruan ini kalau untuk download saya rasa bisa tapi untuk menginstal enggak tahu apakah bisa atau tidak saya belum mencobanya kalau kalian mencoba nanti infokan di kolom komentar ya teman-teman selanjutnya untuk melihat RAM yang dipakai pada ROM ini karena saya menginstal banyak sekali aplikasi bawaan ya teman-teman yang seharusnya memang sedikit aplikasi stok namun saya menginstal saya tambah lebih banyak lagi di update system tadi makanya jadi tinggal segitulah untuk RAMnya kemudian kita lanjut untuk performa nah disini performanya bisa kalian lihat meningkat sekitar 30 poin ya teman-teman kalau bawaan saya rasa nilainya Rp201.000 ya di sini meningkat untuk varian 4 per 64 Oke itu performa nah bagaimana jika digunakan game langsung saja kita lihat oke di sini saya merekam ini dengan menggunakan perekam bawaan lalu tidak menggunakan mode game tadi cuma menggunakan mode fokus nah seperti ini bisa mengaktifkan mode fokus hanya fokus ke dalam game saja grafis juga akan saya tunjukkan disini jika kalian menggunakan ROM ini mendapatkan grafis ya seperti ini tunggu HD ya teman-teman kalian akan mendapatkan HD namun saya pakai yang biasa pakai untuk main game itu halus dan juga tinggi gambarnya seimbang oke langsung saja kita cek dan tes apakah rendernya cepat di dalam game bangkupul 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 kebo bangkupul kebo cepetan ini udah mau mulai Hai 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 Oh saya udah bantu ini Hai batal ini oleh tarongnya ini hebat-bena Iya gua berbatin mau disini tekan apa-apa goblok ramele itu kuat dah 4 5 lu mau kemana dong kagak ada rumah anjah panggil kok ngembar tembak ada yang tembak oh iya, skall, skall, skall skall nah, nah, rumpus, ini aku tidak bisa lagi, tamak iya, 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 iya iya, iya hmm, pukul oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menginstall room ini, pastikan kalian sudah mendownload dan memenuhi syarat sudah upl kemudian sudah memasang TWRP jika sudah, kalian matikan ponsel kalian, lalu masuk ke dalam mode recovery disini saya menggunakan orange fork versi R11 kalau kalian masih menggunakan di bawah R11 alangkah baiknya kalian memperbarui TWRP kalian langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah backup apapun kalau bisa semua ya, disarankan saya rasa kalau tidak backup, kalian bisa melangsung wipe seperti ini hapus, chase, data, vendor dan lain sebagainya lalu kalian swipe ke kanan seperti ini ya, teman-teman lalu kalian bisa install namun, jika kalian berbeda sistem atau berbeda androidnya, kalian bisa memformat data seperti ini ketikan yes, lalu pilih ok tadi jika sudah, langsung kalian bisa menginstall ROM force 4 nya, kalian letakkan di mana misal seperti ini, kalian tinggal pilih lalu tingswip ke kanan, tunggu prosesnya sudah selesai, kalian tidak perlu lakukan apapun langsung kalian reboot ke sistem tunggu proses masuk 5-10 menit oke, itu untuk cara penginstall cukup gampang, pasti kalian yang biasa custom ROM sudah bisa oke, kita lanjut ke apa yang bekerja dan tidak bekerja di ROM ini untuk yang tidak bekerja atau bug disini lampu, bluetooth, hotspot, wifi disini saya menggunakan jadi semuanya masih terlihat lancar hanya satu tadi catatan saya yaitu untuk kamera stock tidak bisa mengambil foto atau tidak bisa mendapatkan hasil foto itu saja catatan saya kalau untuk lain-lain saya belum menemukan kalau kalian menemukan bisa infokan di kolom komentar apa yang kalian tahu dan pasti berguna untuk yang lain oke itu tadi untuk bug atau kekurangan di ROM ini sekarang untuk kesimpulan atau conclusion dari ROM ini jadi ROM ini sangat recommended buat kalian untuk harian bermain game juga tidak panas seharian smooth, full color, keren seperti ini oke, saya rasa itu saja untuk ulasan kali ini semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk menginstall ROM ini jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung channel ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan saat masih disini untuk membuat video terbaru sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati